Halo selamat malam pebersa, jumpa kembali bersama saya Prima Alvernia selama 30 menit ke depan dalam kabar dunia. Kita awal informasi pertama mengenai Korea Utara yang telah melakukan uji coba tahap akhir pengembangan satelit mata-mata pada Senin waktu setempat. Ya, Korea Utara telah melakukan uji coba tahap akhir pengembangan satelit mata-mata pada Senin waktu setempat. Ketakutan akan resesi global tidak menurutkan pasar karya seni di tahun 2022. Pasalnya maha karya seniman dunia seperti Cezanne dan juga Frank Mark dibanderol dengan harga yang fantastis. Kendaraan listrik menjadi komoditas paling dicari oleh konsumen Australia saat ini. Baraknya kendaraan ini memicu tantangan baru bagi industri otomotif. Bank of England meluncurkan uang kertas baru dengan gambar Raja Charles. Berbagai perhiasan hingga barang-barang mewah memeriahkan pusat perbelanjaan di Beverly Hills, Amerika Serikat sepanjang musim liburan Natal. Pemirsa apartemen milik aktor Robert De Niro di New York, Amerika Serikat. Kembali lagi di kabar dunia, pemirsa para kurir di Cina terlihat mengantri di sejumlah apotik di kota Beijing untuk mengantarkan pesanan obat. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa Rovaniemi di Finlandia kebanjiran turis pasca pandemi COVID-19. Sebanyak lebih dari 63 ribu turis diperkirakan akan mengunjungi kota yang menjadi rumah dari Santa Claus itu. Pemirsa apartemen milik aktor Robert De Niro di New York, Amerika Serikat dibobol maling. Tiga orang tewas di wilayah tengah Peru setelah... Masih di kabar dunia, pemirsa tiga orang tewas di wilayah tengah Peru setelah bentrokan terjadi antara polisi dan juga masa anti-pemerintah. Dan kabar dari Peru tadi sekaligus menjadi sajian penutup jumpa kita kali ini di kabar dunia. Saya Prima Alfernia pamit, terima kasih dan untuk Anda yang inginnya menyaksikan siaran TV One di frekuensi berikut ini, yakni Jakarta 34 UHF, Bandung 38 UHF, Semarang 39 UHF, Yokea 35 UHF, dan Surabaya 32 UHF. Sampai jumpa.